PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Rosmala Lumban Raja Buru Situmorang, dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa Renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda, STH dari HKBP Kernolong, Resot, Jakarta. Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa Renungan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga istirahat kami di malam tadi dan membangunkan kami di pagi hari yang berbahagia ini. Dengan penuh sukacita, nafas kehidupan, dan semangat hidup yang baru untuk kami dapat menjalani pelayanan kami, aktivitas kami pada satu hari ini. Terima kasih ya Bapak atas berkatmu yang selalu baru yang mengalir dalam kehidupan kami dengan segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sudahlah sepatutnya kami mengucap syukur, memuji juga memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, sebelum kami memulai aktivitas pelayanan kami pada satu hari ini yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dan kami pertanggung jawabkan, kami ingin mendengar firmanmu. melalui renungan radio pelitakasi di pagi hari ini. Sehingga firmanmu yang kami dengar mampukan kami dan menjadikan pegangan dalam kehidupan kami pada hari ini dimanapun kami berada. Apapun yang kami hadapi dan jalani, kami berpegang pada perintahmu. Menjauhi larangan yang Tuhan berikan dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Bersabdalah ya Bapak melalui hambamu, biarlah kuat kuasa roh kudusmu menuntun kami untuk mengerti dan memahami akan firmanmu. Namun di atas itu semua ya Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami agar kami Tuhan layakkan menjadi saksimu di muka bumi ini melalui kehidupan kami, perbuatan kami, perkataan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini diambil dari 1 Timoteus Pasal 2 dimulai dari ayat 8 hingga ayat 15. 1 Timoteus Pasal 2 dimulai dari ayat 8 hingga ayat 15. Beginilah firman Tuhan mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. 2 Timoteus Pasal 3 Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah hawa. Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini, yaitu ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Berdandan dengan perbuatan baik dalam beribadah. Sahabat renungan radio pelita kasih yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya haruslah beribadah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kita harus berdoa beribadah kepada Tuhan. Daks pada hari ini, di pagi ini, mengambil kisah tentang bagaimana secara khusus perempuan beribadah kepada Tuhan. Sahabat renungan radio pelita kasih yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang berdandan, tentu sekali ini identik dengan perempuan. Adalah hal yang wajar jika seorang perempuan berdandan. Dengan berdandan, maka akan menunjukkan, orang akan menilai, akan kerapiannya, kebersihannya, sehingga tampaklah kecantikannya. bahkan ada juga yang berdandan dengan memakai segala aksesoris yang dikenakan di dalam tubuhnya. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman now, penampilan luar sangat menjadi penilaian bagi orang lain akan kita. apabila seorang perempuan tidak berdandan, penilaian lebih mengarah kepada bahwa perempuan itu ih, dia pemalas, dia tidak bisa berdandan, bahkan ada yang mungkin bisa mengatakan dia jorok. Pertanyaannya, apakah berdandan salah? Tentu sekali tidak. Marilah kita berdandan dengan rapi, hai kaum perempuan. Sehingga, dengan berdandan, banyak mata yang melihat dan menilai akan kerapian dan keindahan kita sebagai seorang perempuan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ingat, berdandan haruslah diikuti dengan kecantikan dan keindahan yang bukan hanya casingnya saja, tapi juga harus dandan dalam hati. Sahabat rendungan pelita kasih yang dikasih Tuhan, Nats kita di pagi hari ini, yaitu firman Tuhan memberitahukan bagaimana perempuan berdandan dengan baik dalam beribadah. Apakah kita bisa berdandan dalam mengikuti ibadah? Tentu saja boleh bukan? Tidak mungkin kita datang beribadah kepada Tuhan dengan muka bangun tidur, acakan, rambut yang tidak di sisi rapi, wajah yang cemberut, tidak didandan. Namun, bagaimana seharusnya berdandan dalam beribadah? Ya, berdandan dimulai dari kepala, pakaian, wajah, dan lainnya. Haruslah tampak sopan dan beretika. Bukan hanya beribadah saja, itu pun juga di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Jika pada ayat sebelumnya Rasul Paulus menasehatkan tentang isi doa, maka Nats ini Rasul Paulus ingin melengkapinya dengan menjelaskan tentang sikap doa dan ibadah yang benar. bagaimana beribadah yang benar. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Beberapa sikap yang ingin dikatakan Rasul Paulus melalui Timotius dalam suratnya yang harus dimiliki dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama-tama bukanlah hanya sekedar dandanan. Berdoa dengan ketulusan tidak dengan kebencian. Bagaimana kita datang kepada Allah dengan ketulusan hati dan bukan sandiwara atau berpura-pura. Bagaimana kita datang kehadirat Tuhan dengan tidak memiliki rasa kedengkian dan kebencian terhadap orang lain. tetapi dengan ketulusan hati kejujuran dan ketidak pura-puraan datang kehadapan Tuhan. Dan yang kedua bagaimana kita harus memiliki sikap beribadah kepada Allah. Dakla dengan memiliki dan berpenampilan sopan dan sederhana. Rasul Paulus ingin menekankan agar setiap wanita menjaga kesopanan dan kesederhanaan. Penampilan mereka agar penampilan mereka dapat menjadi teladan dan bukan menjadi batu sendungan. Sehingga kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka yang belum percaya yang mau dikatakan bagaimana berdandan bagaimana pakai pakaian yang sopan dan tidak kekurangan bahan atau yang seperti kita lihat kita memakai model tetapi itu menjadi batu sendungan. Rasul Paulus mengatakan jangan demikian lainkan dalam beribadah berpakaian lah yang sopan. Dan yang ketiga bagaimana sikap beribadah harus bertiam diri dan patuh dalam menerima ajaran. Beribadah datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati pakaian yang beretika dan sopan santun dan beribadah berdiam diri dan patuh dalam menerima ajaran Tuhan. Dalam arti bahwa kita benar-benar mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan di saat kita beribadah tidak berbicara ke kiri dan ke kanan tidak perhatikan yang lain tetapi kita memperhatikan diri kita tulus berdoa kepada Tuhan tanpa memiliki kebencian dan sakit hati. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasih Tuhan pada masa itu kebanyakan kaum perempuan tidak mendapatkan pengajaran yang cukup dalam bidang keilmuan termasuk pengetahuan akan firman Tuhan sementara banyaknya ajaran sesat yang berkembang dan memanfaatkan ketidakmampuan atau ketidakpahaman kaum perempuan ini untuk menyebarkan beritanya dan akibatnya tidak sedikit perempuan yang tidak bertindak dan berbicara benar dia melakukan sesuka hatinya tanpa penghargaan tidak menghargai orang lain dan ketundukan termasuk kepada laki-laki berdiam diri dan patuh dalam hal ini bukan larangan total bagi perempuan untuk hadir dalam pertemuan jemaat atau mengajar perempuan pada masa itu disarankan untuk berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan menanyakan sesuatu hal tentang pengajaran kepada suaminya di rumah sebagai kepala keluarga sehingga harus menyadari bahwa siapa kepala keluarga bukan berarti karena dia hebat dia menjadi kepala keluarga namun tetap kepala keluarga adalah laki-laki karena itu lakukanlah ibadah dengan dandanan yang baik milikilah sikap hati yang tenang hening damai bersih dan berfokus saat berdoa tidaklah ada gunanya berdoa kepada Allah jika kita masih mencemari diri kita dengan dosa kesucian hidup sungguh-sungguh sangat diperlukan supaya ibadah kita doa kita berkenan dihadapan Allah sahabat radio pelita kasih yang dikasih Tuhan ternyata bukan berdandan di luar saja yang penting melainkan berdandan yang dimaksud adalah kita memiliki sikap hati dari dalam diri kita beribadah bukanlah sekedar datang dengan menunjukkan kecantikan dandanan aksesoris dari luar saja melainkan yang utama adalah kecantikan atau dandanan kita di dalam hati kita cantik di luar juga cantik di dalam perbuatan baik yang layak dalam beribadah kepada Tuhan sahabat radio pelita kasih yang dikasih Tuhan bagaimana dengan kita lebih lagi dalam beribadah seringkali penampilan gaya dan dandanan kita tampak rapi dan santun tetapi siapa yang tahu akan hati kita bisa saja kita menyimpan benci dan dendam bisa saja kita menyimpan sakit hati namun saat ini Tuhan ingin memberitahukan berdandan lah bukan hanya di luar saja tetapi juga di dalam hati melalui perbuatan baik dengan kesederhanaan juga kesucian hati kita karena itu hendaklah kita berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan di dalam beribadah karena itu jangan hanya tampak kesingnya saja tetapi juga tampak dari dalam hati keindahan tidak hanya dari luar saja tetapi keindahan juga tampak dari dalam hati karena itu berbuatlah baik dan itulah yang mengantarkan kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan karena itu adalah ibadah yang sejati amin kita bersatu dalam doa kembali kami datang ke hadiratmu ya Tuhan mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami Tuhan juga masih menuntun kami Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firmanmu kami kami telah mendengarkan firmanmu Tuhan dan itulah yang menguatkan kami di dalam aktivitas kami pada hari ini dan untuk seterusnya dimana Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kami sehari-hari kami berdandan tidak hanya dari luar saja tetapi kami juga menunjukkan perbuatan sikap hidup kami di dalam keluarga sesama terlebih lagi di dalam doa dan ibadah kami kepada Tuhan terima kasih karena engkau mengingatkan kami orang-orang yang telah menerima keselamatan yang daripadamu untuk hidup seturut dengan kehendakmu dan menjadikan diri kami teladan akan orang lain terlebih lagi dalam satu hari ini ya Bapak dimanapun kami berada biarlah setiap perkataan kami perbuatan kami mampu menjadi sukacita bagi sekitar kami dan membawa cinta kasih kedamaian walaupun kami hidup dalam kepelbagaian dan perbedaan biarlah namamu semakin dimuliakan engkau lah Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kami ajarlah kami ya Bapak untuk selalu beriman kepadamu dan rindu akan pertolongan biarkan hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan perbuatan mu saja Tuhan juga berkati radio pelita kasih agar senantiasa menyiarkan berita sukacita yaitu firman mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasamu kami tidak mampu melakukan apa-apa ya Tuhan tanpa engkau yang menyertai kami kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu ampuni dosa kami dengarkan doa kami dan terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin Sahabat Radio Belita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini dapat menghubungi pendeta T.T. Dorinda Borusi Tumpul di nomor telepon 0813 1830 7323 jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini dapat mendengarkan melalui Youtube HKBP Kernolong dan renungan malam salom dapat didengarkan mulai pukul 8 malam di Youtube HKBP Kernolong renungan harian salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja saat ini didistribusikan secara online HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi dua bagian bagi yang membutuhkan dapat menghubungi ibu ibu sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835 ibu ibu sintua rosmala lumban raja borus itu morang di nomor telepon 0821 1470 7797 jam ibadah dan gembala ibadah dilaksanakan lima kali 1 ibadah sekolah minggu pukul 7 dilaksanakan di ruangan serbaguna 2 ibadah remaja pukul 7 dilaksanakan di ruangan ibadah remaja 3 ibadah umum pukul 7 berbahasa Indonesia 4 ibadah umum pukul 9 30 berbahasa Batak 5 ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH Bibelfrou Juliani Boru Tarihoran bersama 20 orang Sintua dan 8 orang calon Sintua bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Borumanurung di nomor telepon 0878 7547 83 383 Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini kepada jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Geranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua Horas Terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.